Kita mulai rumah pemilu dengan informasi dari sebuah baliho berukuran besar dengan gambar bakal Capres Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka kembali terpampang di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baliho berukuran 3x7 meter dengan gambar Prabowo dan Gibran terpampang pada papan reklame Bundaran Patung Tiroza di kawasan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemasangan baliho ini pun jadi tontonan warga yang melintas. Pada baliho ini tertulis Prabowo sebagai calon presiden dan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Sejumlah warga mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang baliho dan dicurigai dipasang pada malam hari. Sementara itu mendekati jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024, mulai bermunculan baliho bergambar Prabowo Subianto bersanding dengan Gibran Raka Buming Raka. Di kabupaten Pati, Jawa Tengah, baliho berukuran besar ini bergambar ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto bersama dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Terpasang di jalan Jenderal Sudirman, kota Pati, Jawa Tengah. Tampak foto Prabowo dengan Gibran sedang berjajar menatap ke depan bersama. Dalam baliho juga tertulis, maju bersama lintas generasi. Sementara itu PDI Perjuangan buka suara soal maraknya baliho yang memperlihatkan pasangan Prabowo Subianto dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Dengan menjamurnya baliho Prabowo dan Gibran, PDIP menganggap ada unsur untuk memecah belah yang diduga dilakukan oleh gerakan atas. PDI Perjuangan menilai ada juga upaya untuk menggiring opini serta memframing salah satu pihak. Ini dari atas sekarang kan bisa kelihatan kalau baliho dipasang di billboard itu kan ketahuan siapa yang memasang dan dari kelompok mana dan itu biasanya ada satu upaya khusus untuk membuat framing tertentu atau untuk membuat isu-isu baru lah gitu dan kalau saya lihat disini masih dalam kerangka politik untuk memecah belah PDI Perjuangan.